Memasuki periode arus balik Idul Fitri 1444 Hijriah, Pertamina mengimbau agar pemudik membeli BBM dengan membayar lewat non-tunai. Hal ini untuk memangkas antrean kendaraan di SBBU. PJS Unit Manager Komrel NCSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus Taufik Kurniawan memastikan stok BBM di terminal BBM maupun di lembaga penyalur dalam keadaan aman. Bahkan layanan Pertamina siaga seperti Rumah Pertamina Siaga, Motorist Delivery Service 135, dan Modular Pertashop di rest area tanpa SPBU masih dalam status siaga hingga tanggal 2 Mei menanti. Seluruh SPBU Pertamina memiliki CCTV yang terkoneksi dengan Integrated Enterprise Data dan Center Common Center atau IEDCC dan secara digital termonitor stoknya. Sehingga sebelum stok kritis, pengiriman BBM sudah dilakukan dan antrean termonitor. Ia mengatakan untuk menambah kenyamanan konsumen dan memangkas antrean SPBU selama arus balik, pihaknya menghimbau agar konsumen membayar secara non-tunai di SPBU. Pihaknya mengajak seluruh konsumen untuk bekerja sama satu sama lain mempercepat transaksi BBM dengan membayar secara non-tunai. Di SPBU jalur utama, baik tol maupun non-tol telah siap dengan metode pembayaran non-tunai. Salah satu metode pembayaran non-tunai adalah menggunakan aplikasi MyPertamina yang telah terkoneksi dengan beragam e-wallet seperti GoPay, OVO, dan Link Aja, serta Bank Himbara seperti BNI, BRI, dan Mandiri. Cita Maya Bali Pos melaporkan.